Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan Atau berita tentang urusan orang banyak Maka mereka langsung menyebarkannya Maksud ayat ini Allah celah Allah celah sikap orang-orang yang ketika berbicara tentang urusan orang banyak Semua ikut bicara padahal dia bukan ahlinya Dia bukan pejabat yang berwenang Seharusnya bagaimana? Kata Allah Walau radduhu ilal rasul Wa ila ulil amri minhum La'alimahul ladina yastambitunahu minhum Seandainya urusan-urusan itu dikembalikan kepada rasul Yaitu ketika beliau masih hidup Dan kepada ulil amri Kepada orang-orang yang berhak menangani itu Yang ahli di bidang itu Dan pemerintah kaum muslimin Maka orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran Akan mendapatkan dari ulil amri tersebut Jadi maksud ayat ini adalah Urusan-urusan ini kita serahkan kepada ahlinya dan kepada pemerintah Rasulullah s.a.w. juga mengingatkan Iza wusi dal amru ila gairi ahlihi Fanta dirisa'ah Kalau satu urusan Diserahkan kepada yang bukan ahlinya Tunggulah hari kiamat Artinya jemaah sekalian Dalam Islam Setiap urusan kita serahkan kepada ahlinya Nah sekarang kita bicara tentang Covid-19 Berbicara tentang virus Serahkan kepada ahli virus Serahkan kepada para dokter Para ahli kesehatan Kemudian kepada pejabat yang berwenang Pemerintah kita Dengan penuh prasangka baik Pemerintah kita muslim Tidak mungkin mereka ingin menghancurkan masyarakatnya sendiri Jadi kita harus kedepankan prasangka baik Insya'allahu ta'ala Vaksin ini untuk kebaikan masyarakat Menurut siapa? Pertama menurut ahli kesehatan Menurut ahli virus Itu baik Yang kedua Menurut pemerintah Yang ketiga Menurut Para ulama Islam Ulama-ulama Islam Di tingkat dunia Maupun di tingkat Negara kita Semuanya berfatwa Menganjurkan masyarakat Untuk melakukan vaksin Muih sudah ada fatwa resmi Ulama dunia Yang berkedudukan di Makkah dan Medina Ataupun di Mesir dan yang lainnya Semuanya juga menasihatkan masyarakat Untuk melakukan vaksin Dan mengikuti protokol kesehatan Bahkan Sekarang ada aturan Kita gak bisa melakukan haji dan umroh Tanpa divaksin Ini luar biasa Rugi besar kita Gak diterima di Arab Saudi Kalau kita gak mau divaksin Jadi Dalam hal ini Hendaklah kita Ikut divaksin Dan Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Vaksin itu hanya sebab Kalau Allah menghendaki Kena-kena Tapi Allah suruh juga berusaha kan Namun kalau Allah kehendaki Kena-kena Jadi Tetap kita berusaha Tapi hati kita Jangan bergantung kepadanya Bergantunglah hanya kepada Allah Sama dengan kita sakit Pergi ke dokter Itu hanya sebab Dokter gak bisa menyembuhkan kita Dokter hanya sebab Maka jangan hati kita Bergantung kepada dokter Bergantunglah hanya kepada Allah Kalau Allah kehendaki Sembuh-sembuh Kalau belum-belum Dan Allah berjanji Barang siapa bertawakkal kepada Allah Cukuplah Allah sebagai penolongnya Sampai jumpa di video selanjutnya